selamat pagi semuanya perkenalkan nama saya Cili Prinsipal dari Greenlight City jadi hari ini saya mau jelasin tentang surat-surat di property itu apa aja jadi yang pertama itu teman-teman sering dengar IMB itu seingkatan dari izin mendirikan bangunan yaitu adalah diberikan kepada peruangan atau badan hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan property jadi kalau customer kalian atau pembeli kalian atau siapapun mau mendirikan bangunan harus ada IMB berikutnya adalah HESAM nah ini yang teman-teman sering dengar nih HESAM apa itu kan jadi itu singkatan dari sertifikat hak milik itu adalah suatu pernyataan legalitas legalitas mengenai kepemilikan seseorang terhadap satu property misalnya rumah, tanah, ruko SEM juga dikenal masyarakat luas sebagai legalitas tertinggi dalam kepemilikan karena dengan adanya SEM maka itu berarti tidak ada campur tangan lagi ya biasa orang bilang hak milik jadi SEM itu hak milik ya oke sekarang saya akan jelasin tentang HGB nah jadi teman-teman sering dengar nih HGB apa gitu ya HGB singkatan dari hak guna bangunan itu adalah sertifikat atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk mengolos sebuah lahan untuk dikelola oleh pengembang ini berbeda dengan SEM ya jadi kalau masanya udah 30 tahun itu harus diperpanjang ya maksimal 20 tahun ya oke nah ini HGB ini sering teman-teman ketemukan di ruko ya jadi surat-suratnya apa untuk ruko? surat-suratnya HGB kalau rumah juga ada itu HGB tapi teman-teman bisa naikin ke SEM ya oke nextnya saya mau jelasin tentang HPL ya mungkin teman-teman juga sering dengar itu singkatan dari hak pengelolaan lahan ya itu yang dimana hak menguasai dan mengelola tanah atau lahan yang dimiliki oleh negara pemilik hak juga bisa menyerahkan kepada pihak ketiga untuk bersama-sama mengelola lahan jadi kalau HPL itu teman-teman sering dengar tuh di daerah Kemayoran ya di Jakarta ya sama di daerah Ancol jadi properti-properti sana bayarkan tanahnya HPL ya oke yang berikutnya serata title nah ini juga teman-teman sering dengar nih nah saya akan jelaskan tentang serata title itu adalah hak milik atas rumah susun atau apartemen yang merupakan kepemilikan bersama atas suatu komplek bangunan dan terdiri dari hak bersama di ruangan publik misalnya taman kolam renang dan lain-lain ya jadi kalau banyak nih marketing teman-teman agent tanya sama saya itu kalau apartemen tuh sertifikatnya hak milik ya pak bukan jadi itu namanya serata title yang tadi saya jelasin itu ya oke ini yang terakhir ya mungkin yang teman-teman sering dengar nih soal namanya girik ya biasanya kalau teman-teman transaksi tanah itu ada istilah girik girik itu apa sih ya girik itu adalah suatu hak atas sebuah tanah dimana masih berbentuk surat keterangan tanah dari pihak kelurahan dan kecamatan yang merupakan bukti penguasaan atas tanah bukan sebagai bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai identitas pembayar pajak atas tanah yang dikuasainya teman-teman ini banyak yang tanya sama saya nih girik itu bisa dijual gak pak bisa ya jadi girik itu bisa dijual cuman harganya murah gitu jadi kalau teman-teman punya penjual tanahnya girik lebih baik di dijadiin sertifikat jadi biar harganya tanahnya biar harga jualnya juga gak terlalu rendah gitu ya oke thank you teman-teman tadi sekilas beberapa hal surat-surat jenis-jenis property semoga bisa membantu teman-teman thank you teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih